hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih di channel Faridah Jadid yang mana di video kali ini saya akan membagikan cara melipat kertas origami menjadi macan yang sangat cantik sekali ya sahabat di rumah nah disini bahannya kita cuma menggunakan kertas origami dan juga sepidol untuk mewarnai di kertasnya nah langsung aja ya sahabat yuk kita ke tutorialnya nah disini sahabat di rumah ya sebelum kita mulai jangan lupa nih dukung terus channelnya dengan cara menekan subscribe, like, komen, dan juga share agar video yang saya buat bisa bermanfaat sahabat di rumah untuk kita semua dan saya juga tentunya lebih semangat lagi untuk membagikan cara-cara melipat kertas yang lainnya nah disini saya menggunakan 4 warna kertas ya sahabat di rumah disini ada kuning disini saya melipat warna hijau disini cukup manis ya sahabat di rumah ya nah disini langsung aja nih sahabat di rumah yang saya pegang ini kertas warna oranye kita lipat segitiga ya kita lipat seperti ini usahakan lipatannya itu kelihatan ya nah setelah dilipat lalu sisi sebelahnya kita lipat juga seperti ini sahabat di rumah nah kita lipat kalau sudah kertasnya kita balik seperti ini nah yang bagian atas ini itu kita akan lipat seperti ini ya nah maka hasilnya akan seperti ini nah kalau sudah kita balik lagi ini sahabat di rumah lalu disini kita lipat menjadi segitiga yang sesuai dengan lipat yang pertama nah disini kita bentuk seperti bintang ya seperti ini sesuai dengan lipatannya yang tadi nah maka hasilnya akan seperti ini sahabat di rumah dia akan membentuk segitiga yang sangat kecil langkah selanjutnya sama sisi kanan kirinya juga kita lipat seperti ini jadi semuanya sisi kanan kirinya ada lipatan ya nah bisa untuk digerakkan maka sisi kanan dan kirinya nanti akan kita lipat kembali kita lipat ke dalam ya nah seperti ini sahabat di rumah kita lipat ke dalam yang sebelah kiri sama kita lipat ke dalam juga ya disini melipatnya agak sedikit sulit ya sahabat tapi gak apa-apa dia nanti akan bentuk segitiganya cuma dua ya nah kita lipat pelan-pelan sahabat di rumah nah seperti ini ya sudah jadi ya nah kalau sudah seperti ini kita ratakan yang sisi depan dengan sisi belakangnya nah kita rapikan terlebih dahulu ya jadi kita paskan antara depan dengan belakang nah seperti ini sahabat di rumah kalau sudah yang bagian atasnya itu kita lipat ya nah yang bagian atasnya ini kita lipat ya seperti ini usahakan rata ya melipatnya supaya kanan dan kirinya itu pas kalau sudah kita balik sahabat di rumah bagian bawahnya kita lipat satu dua jadi dua lipatan ya ada lipatan yang besar dan lipatan yang kecil nah kalau sudah seperti ini sahabat di sisi kanan dan kirinya itu nanti akan kita lipat ke belakang ya seperti ini ya kita lipat ke belakang dan sisi kirinya sama usahakan sama ya lipatannya nah sudah kelihatan nih sahabat nih modelnya atau bentuknya ya jadi langkah selanjutnya disini nanti tinggal kita gambar ya nah jadi yang bagian belakangnya itu ada lipatan-lipatan untuk menguncinya nah disini akan kita gambar menggunakan spidol disini saya menggunakan spidol yang permanen kita buat dulu sahabat polanya nah seperti ini ya polanya lalu kita tebalkan ya seperti ini nah cukup mudah ya sahabat di rumah ya ini kita warnain pelan-pelan saja usahakan jangan keluar dari garis pola ya agar terlihat rapi ya seperti ini sudah hampir kelihatan ya sahabat di rumah ya nah ini tinggal satu lagi nih sahabat yang belum kita tebalin nah ini terakhir kalau sudah kita warnain yang bagian mulutnya ini ya nah kita karena dia kertasnya udah bentuknya segitiga jadi kita tinggal ikut polanya saja langkah selanjutnya kita buat mata kita kasih bola matanya di tengah ya seperti ini sahabat di rumah nah itulah tadi sahabat di rumah cara membuat macan dari kertas origami semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati